Coba bayangkan ini semua. Dengan membuat jalur sepeda yang terproteksi, semua hal baik bisa kita wujudkan. Namun, ada hal lain yang lebih mengkhawatirkan kalau kita semua tetap mengikuti gaya hidup mager atau males gerak, terutama pada perkembangan anak-anak bangsa, penerus generasi bangsa Indonesia. Kenapa harus bergerak atau berolahraga? Olahraga dan otak kita. Olahraga itu penting untuk kesehatan tubuh, tapi ternyata efek paling besar dari olahraga adalah pada otak kita. Kita sebagai manusia dianugerahi otak yang luar biasa ini, ternyata salah satu fungsi dasarnya adalah untuk bergerak, beradaptasi dengan lingkungan, dan aktivitas fisik yang rumit. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Kita bisa lihat dari evolusi beberapa binatang. Ada yang otaknya menyusut banyak dan sedikit dalam perjalanan evolusinya. Semua karena variasi diet yang berkurang, serta menurunnya kebutuhan untuk bergerak. Salah satu contohnya adalah koala. Koala yang hidup sekarang, bertahan hidup cuma dengan memakan satu jenis daun dari pohon eukaliptus. Untuk alasan ini, mereka tidak perlu untuk bergerak atau berpindah tempat yang cukup banyak, setelah mereka menemukan pohon yang cocok yang bisa mereka jadikan rumah. Kurang gerak ini berarti koala tidak perlu menggunakan otaknya terlalu banyak. Apa yang menarik adalah, saat kita melihat nenek moyang dari koala, kita melihat bahwa mereka memiliki gaya hidup yang jauh lebih aktif, dan diet atau variasi makanan yang lebih beragam. Ini memerlukan otak yang lebih besar dibanding yang kita lihat sekarang pada koala. Hal ini dan contoh lainnya, meyakinkan dengan kuat bahwa otak berevolusi untuk gerakan. Hanya saja, nanti dimanfaatkan untuk berbagai variasi aktivitas yang kita gunakan saat ini. Mulai dari seni, sampai ilmu pengetahuan. Otak yang besar bukanlah sebuah kebutuhan, kalau kamu tidak akan bergerak atau berpindah tempat yang banyak. Untuk menjaga tubuh tetap hidup, tubuh melakukannya secara tidak sadar, atau subconscious, melalui kontrol umpan balik negatif. Dengan memahami hubungan antara otak dan tubuh, kita dapat mulai memahami, kenapa olahraga begitu penting untuk kesehatan otak, khususnya untuk proses belajar. Pergerakan adalah bagaimana otak tahu bahwa sesuatu sedang terjadi, dan bahwa otak harus memperhatikan hal itu. Ini tentang bagaimana cara kita menemukan makanan dan menghindari pemangsa. Dari sisi otakmu, menjadi mager atau tidak aktif artinya aman, dan kamu tidak perlu sewaspada saat kamu aktif. Olahraga dan Proses Pembelajaran Departemen Pendidikan California sudah menunjukkan secara konsisten bahwa anak yang bugar mempunyai nilai yang lebih tinggi pada ujian nasional. Olahraga akan menyiapkan otak untuk belajar lebih cepat. Sebuah penelitian yang melihat hubungan antara olahraga aerobik dan performa neurokognitif, menemukan bahwa olahraga aerobik diasosiasikan dengan peningkatan dalam atensi dan kecepatan, pemrosesan, fungsi eksekutif, dan memori. Kunci dari fenomena ini adalah sebuah neurotransmitter yang disebut Brain Derived Neurotropic Pector atau BDNF. BDNF adalah apa yang memungkinkan terjadinya perubahan pada otak. BDNF adalah apa yang menyebabkan neuron untuk menumbuhkan cabang baru dan membentuk koneksi baru di dalam otak. Neuron merupakan penghubung yang penting antara pikiran kita, emosi, dan pergerakan. BDNF juga melindungi neuron dari proses alami kematian sel. Cara terbaik untuk meningkatkan kadar dari BDNF adalah olahraga aerobik. Olahraga yang memerlukan peningkatan dalam konsumsi oksigen, seperti berlari, bersepeda, berenang, dan lainnya. Satu penelitian menemukan bahwa 30-40 menit olahraga aerobik meningkatkan BDNF sampai 32%. Meskipun mekanisme kerja dari BDNF masih sulit untuk dipahami, sudah jelas bahwa BDNF ini penting untuk fungsi dan pertumbuhan neuron. Jadi, lain kali, saat kamu memerlukan dorongan untuk otakmu, daripada membuat secangkir kopi, kamu bisa mencoba bersepeda keliling komplek. Olahraga dan Depresi Tahun 99, James Blumenthal, seorang profesor di Duke University, membandingkan efektivitas dari olahraga untuk perawatan depresi mayor atau berat dengan obat antidepresan Zoloft. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa 30 menit olahraga aerobik hanya 3 kali dalam seminggu sama efektifnya dengan Zoloft. Tapi tidak hanya itu, sebuah penelitian di tahun 2006 dengan subjek lebih dari 19.000 anak kembar di Belanda beserta keluarga, ditemukan bahwa mereka yang berolahraga jauh lebih sedikit yang depresi, lebih tidak cemas, lebih mudah bergaul, dan lebih tidak neurotik. Kalau olahraga adalah sebuah obat, ini merupakan hal yang paling mendekati sebuah pil sakti untuk beberapa masalah kesehatan yang paling sering terjadi pada orang-orang selama hidupnya. Olahraga dan Stres dan Kecemasan Poin terakhir tentang olahraga dan otak pastinya terkait stres. Olahraga sudah terbukti dapat membantu orang-orang untuk belajar dan menghadapi stres dan kecemasan dengan lebih baik. Kita semua sudah mendengar bahwa stres dapat membuatmu gemuk. Dan memang benar, lebih lama hormon stres berada di dalam tubuh yang kadarnya tinggi, lebih besar kemungkinannya untuk kamu menjadi kelebihan berat badan. Penelitian sudah menunjukkan bahwa peningkatan kadar kortisol, hormon stres, diasosiasikan dengan peningkatan dari lemak visceral atau lemak yang di perut, yang berhubungan dengan penyakit kardiofaskuler dan sindrom metabolik, seperti pada diabetes tipe 2. Tidak hanya tubuh kita yang menderita karena stres kronis, otak kita juga dipengaruhinya dengan berbagai hal negatif. Olahraga mengurangi stres dan menurunkan kadar kortisol. Dengan berolahraga di pagi hari, kamu dapat menurunkan kadar kortisol dalam tubuhmu untuk sisa satu hari itu, yang kemudian akan meningkatkan kemampuan tubuhmu dalam mengelola stres. Olahraga tidak hanya sebagai pengganti obat saat terjadi sesuatu yang salah. Olahraga saat kamu sehat dapat meningkatkan fokus dan kemampuanmu dalam mempelajari hal baru. Jadi kesimpulannya, mempertimbangkan seberapa sedikit olahraga yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan kita 30-40 menit 3 kali dalam seminggu, sulit dipercaya bahwa alasan tidak punya waktu adalah alasan yang masuk akal untuk tidak berolahraga. Alasan utama orang-orang harus berolahraga seharusnya adalah bahwa faktanya manfaat dari olahraga jauh lebih besar dari efek luarnya pada tubuh. Tidak hanya menjadi kurus atau bagus saat bercermin.